Hi everyone, aku Tinka Vilzaribia, aku Haina Takiya, and welcome to Teenage Talks Jadi, in our first podcast nih, kita tuh mau ngapain sih? Kita mau bahas apa? Kita bakal bahas tentang loneliness dan self-compassion Di tengah pandemi covid ini ya, pada remaja Jadi, di tengah pandemi covid ini kan, covid itu mengaruhi banyak hal ya Salah satunya, kesehatan mental pada remaja Kan biasanya kita kayak, bisa kemana-mana sama temen Hang out gak sih? Iya, kayak, aduh capek banget, penat banget, habis sekolah tuh enaknya jalan-jalan gitu sama temen Kita sebagai anak boarding, misalnya penjemukan Iya, itu tuh kayak, seru gak sih? Iya, seru banget, apalagi buat ketemu keluarga, udah lambat gak ketemu keluarga, akhirnya bisa ketemu keluarga tuh kayak Seneng banget gak sih? Iya, seneng banget Terus kayak, tapi sekarang, even belajar aja tuh udah daring gitu loh Kayak, ya Allah, sedih banget gak sih? Iya, start 2020 2020 ya? Nah, awalnya kita kira cuma 2 minggu, eh ternyata keterusan, sampai lama banget Iya, pokoknya awalnya tuh kita kayak mikirnya, oh my god, seru banget nih 2 minggu Di rumah Apalagi kita anak boarding, kayak kita pulang di rumah, belajar libur Tentunya kenapa tiba-tiba sampai 2021? Iya, sampai, udah ini udah akhir tahun, masih aja gitu ya? Masih ada mobil di sana, tapi semoga kondisi ini cepat meredah sih Iya, amin Semoga semuanya udah bisa back to normal lagi Iya, amin Nah, back to the topic, kita back to the topic Jadi, sebenernya loneliness dalam garis besar itu tuh apa sih? Loneliness itu Loneliness Itu Jadi, loneliness itu sebenernya kayak, kita perasaan kita dimana kita sendirian terus gak sih? Iya, kayak merasa gak ada orang yang ada di sana buat kita Lalu sebenernya Banyak banget orang yang jadi backup-an kita Jadi backup-an kita gitu loh Nah, abis itu kayak Kenapa sih kita tuh bisa ngerasain kayak gitu gitu loh? Karena di pandemi sekarang itu juga kan Sendirian kita di rumah, susah banget buat connect sama temen-temen kita Tapi kan sekarang udah banyak media buat connect kita bisa via Zoom, via call-an sama temen, bisa teleponan juga Ya, ciri-cirinya tuh biasanya kayak kita jadi kayak kurang ada kemampuan buat connect sama yang lain Iya Kita juga jadi merasa, selalu merasa sendirian Iya Sebenernya semua tuh deserve temen-temen curhat gak sih? Iya Kita harus bisa ngelatain perasaan kita ke orang lain, ngelatain perasaan kita ke orang lain Kayak harus ada temen curhat kan? Iya Penting banget sih temen curhat, penting banget Nah, abis itu gimana sih cara kita get over loneliness tuh? Gimana sih caranya? Nah, yang pertama kita harus bisa, kita harus bisa curhat ke orang lain Kita harus bisa mengungkapkan apa yang kita rasain Mau kita senang, mau kita sedih, atau kayak apa aja gitu yang udah terjadi hari ini gitu Jadi, jadi kayak gitu tuh, apa namanya, sama kita tuh harus bisa stay connected juga sama orang-orang Apalagi kan kalau misalnya online nih, kita online lagi, apa namanya, gak ada temen kan di sekitaran kita Nah, banyak banget platform-platform yang kayak bisa kita pake gitu loh buat punya temen Buat temen, apalagi juga sekarang kan gampang banget buat dapet online friend gitu kan Itu gak apa-apa, karena itu melatih sosial sesi kita gak sih? Jadi kayak, ya itu penting banget sih pokoknya harus stay connected sama orang-orang lain Aku gak cakep, kayak, kok bisa dia mulus banget hidupnya, mukanya cakep banget Gimana sih caranya gitu? Gimana sih caranya? Apa kita gak pantes buat jadi kayak dia gitu Di self compassion ini, kondisi dimana kita tuh udah bisa nerima diri kita sendiri, kita udah tulus, kita udah bisa nerima diri kita sendiri as a non-perfect person gitu Iya, berarti kita udah bisa menerima kekurangan kita Nah, abis itu kita juga udah bisa ngakuin kalau misalnya life is full of surprises Banyak hal-hal yang gak diduga tiba-tiba ada Pokoknya banyak petualangan deh di hidup kita, banyak rintangan di hidup kita Terus abis itu, apa sih ciri-cirinya ya? Iya, kalau self compassion tuh gimana Jadi kita pokoknya, pokoknya kita tuh udah bisa bikin diri kita sebagai our own friend ya? Iya, jadi kita bisa curhat sama diri kita sendiri Kita bisa jadi motivasi diri kita sendiri Be our own support system, iya kan? Kayak, berwakil diri kita sendiri sebagai seorang temen gitu loh Iya, as if, eh, sebagaimana kita memperlakukan temen kita Kita bisa terapin di diri kita sendiri Pokoknya, be the best version of yourself gitu kan Yeah, and remember that you do you Yes Nah, di podcast kali ini, kita tuh ngebahas tentang kayak loneliness, self compassion Sebenernya, kalau misalnya penjalanan kita kayak gak sejelas gitu Apa sih intinya dari... Jadi, pokoknya kita harus bisa nerima diri kita sendiri Dan kita harus banget fokus sama kemampuan-kemampuan kita, potensi-potensi kita Tanpa kita ngebandingin sama orang lain Sebenernya, di waktu kita ngebandingin kita sama orang lain tuh Kita sebenernya bisa ningkatin potensi-potensi kita Ngembangin diri kita To be a better person gitu Iya, tanpa harus mikirin apa yang orang bilang Jadi, kita trust ourself aja gitu Terus, kita juga, apa namanya, kita harus tingkatin, apa ya, tingkatin kesadaran kita Kalau misalnya ada orang-orang di sekitar kita yang sayang sama kita Sebenernya, mereka tuh ada buat kita Tapi, kadang, kitanya aja yang gak peka Ya, gak peka Pokoknya kayak, terus diri kamu sendiri Itu bisa jadi support system kamu Di sana tuh, orang-orang luar di sana tuh sayang sama kita lah pokoknya Iya, pokoknya Terus, abisnya tuh, apa sih maksudnya kita tuh bikin podcast ini tuh, apa sih tujuannya gitu Kita pengen menyebarkan awareness gitu ya Buat mereka-mereka, atau kita sendiri Yang masih kurang peka sama kesehatan mental Pentingnya kesehatan mental di zaman-zaman sekarang tuh kayak marak banget kan Iya Kayak insecurity Apalagi di kita-kita ini yang masih kemaja Yang masih labil lah Yang masih labil Yang masih banyak yang Kita suka ngebanding-bandingin diri kita sendiri Iya, kayak, ya gitulah ya Semoga podcast kita kali ini tuh bisa bermanfaat lah sama juga orang-orang di sekitar Semoga bisa meningkatkan awareness juga di kehidupan kita sehari-hari And that's all from us I am Kinka Filza I'm Haina Takiya And see you on the next Teenage Talks Bye!